Selamat malam Pak Arsul, Assalamualaikum. Pak Arsul, dari penggeledahan, kita mulai dulu dari penggeledahan yang terbaru ya, yang dilakukan KPK di Ruang Kerja Menak, dan terdapat uang ratusan juta rupiah yang disita dari Laci Menak ini, mau tidak mau sekarang sorotan agak berali ini ke Menak. Bagaimana P3 merespon sorotan terhadap Menak yang merupakan kadar dari P3? Ya, pertama begitu kami membaca berita itu di beberapa media online, maka saya berkomunikasi dengan Pak Menak, Mas Lukman Hakim Sayyipudin. Beliau kemudian menyampaikan, Pak Sekjen, uang yang disita KPK yang ada di ruang saya itu uang halal. Itu semua adalah uang-uang honor serta tunjangan yang saya terima, jadi insya Allah nanti akan bisa dijelaskan. Itu kira-kira WA-nya Pak Menak kepada saya, yang kemudian saya forward ke WAG internal P3, dan ternyata itu kemudian viral ke mana-mana, jawaban Pak Menak itu. Saya tentu harus percaya yang disampaikan oleh Pak Lukman Hakim Sayyipudin, karena beliau selama ini yang saya kenal sebagai orang yang punya integritas. Saya kenal lama dengan Pak Lukman, jauh lebih lama dibandingkan dengan Mas Romi. Oke, disebutkan itu uang honor untuk siapa? Ya, uang-uang honor sebagai menteri, karena saya kira kalau sebagaimana ASN, misalnya ada kegiatan ini, jadi narasumber ini, dan kemudian biaya perjalanan atau uang saku dan segala macam, SPJ lah seperti itu kan memang dapat, dan saya anggota DPR pun kan dapat seperti itu. Kalau Pak Jekah mengatakan itu bisa jadi uang operasional, dana operasional yang didapatkan oleh menteri? Kalau yang Pak Lukman jelaskan kepada saya, itu tadi bahwa itu merupakan uang-uang honor, kemudian uang tunjangan beliau, dan jumlahnya cukup banyak ya Pak? Bahwa sumbernya halal. 180 juta rupiah dan 30 ribu US dollar. Ya, saya kan tidak tahu persis ya, tentu mungkin ada baiknya juga KPK juga menjelaskan, karena kalau biasanya ya, ini kalau di DPR ya, uang-uang tunjangan seperti itu ada dalam amplop coklat. Makanya kadang-kadang kami ada yang ledeki, kalau DPR ini anggota DPR-PAC itu loh, pengumpul amplop coklat gitu loh, karena banyak sekali amplop coklatnya, jadi panja ini, pansus itu, kemudian apa, ya yang lain-lain lah. Oke, oke. Kalau soal barang-barang yang disita KPK dari kantor DPP-P3, apa saja Pak Arsul? Sebetulnya secara fisik, kecuali beberapa dokumen ya, saya tidak melihat di daftar yang, apa, berita acara yang kami juga mendapatkan salinannya. Jadi itu tentu ada yang diambil dari ruangannya Mas Romy, Ruangan Ketua Umum, ya, karena memang yang digeledah hanya ruangan itu, ya, dan kemudian penyiri KPK itu datang ke sekretariat bagian administrasi dan keuangan, meminta beberapa dokumen, misalnya seperti SK Menteri Hukum dan HAM yang terkait dengan kepengurusan, dan kemudian rekening koran. Rekening koran P3? P3, dan itu semuanya kami berikan, karena dari awal memang P3 menyatakan menghormati sepenuhnya proses-proses hukum yang dijalankan oleh KPK. Sepanjang KPK kemudian bisa menjelaskan kepada kami bahwa itu sesuai dengan prosedur yang diatur di KUHA, Undang-Undang KPK, ya, kita, apa, kooperatif sepenuhnya. Oke, ada rekening koran yang disita oleh KPK, muncul pertanyaan bagaimana P3 memastikan tidak ada uang dari hasil swap itu yang mengalir ke partai? Ya, kalau uang yang kemarin, apa, apa, bukan uangnya ya, apa, rekening korannya itu diminta oleh KPK, itu semua kan bisa ditelusuri, karena itu, apa, rekening bank, jadi sumber-sumbernya. Itu pertama adalah, apa, rekening dana bantuan politik yang dari Kementerian Negeri, satu, dan yang kemudian adalah rekening-rekening yang merupakan penampungan dari potongan gaji dan tunjangan para anggota DPR yang 39 itu. Ya, cuma itu aja. Oke, jadi intinya siap, kalau perun harus ditelusuri, silahkan. Transaksi yang masuk dan keluar dari P3? Silahkan, itu sepenuhnya kewenangannya KPK, kita serahkan saja kepada KPK. Oke, kita, Pak Arsusani, sebelum bahas tsunami politik yang tadi, kita komentari sedikit apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Loode, tadi. Intinya mengindikasikan, mengatakan bahwa parpol ini jangan ikut campurlah terhadap kadernya yang sudah bekerja di Kementerian atau sebagai Menteri. Biarkanlah bisa bekerja dengan profesional, jangan digangguin. Nah, ini sebetulnya P3 bagaimana, Pak, terhadap kadernya yang menjabat sebagai Menteri? Ya, saya melihat tidak hanya pada P3 ya, pada partai yang lain, sebagai sebuah kebijakan pasti tidak. Tetapi tidak bisa dihindari, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam partai politik yang merupakan kumpulan dari begitu banyak orang, ya pasti adalah orang-orang tertentu yang ingin memanfaatkan kesempatan. Termasuk mungkin pimpinan tertinggi sekalipun, itu kembali tentu kepada masing-masing. Tapi sebagai sebuah entitas, organisasi, pasti tidak kebijakan partai politik tidak akan seperti itu. Tapi kan petinggi partai politik itu adalah wajah dari partai itu tersebut, Pak, sebagai sebuah organisasi? Saya setuju, harusnya itu menjadi kesadaran, ya. Apalagi kalau dia juga seorang pejabat negara sekaligus sebagai petinggi partai politik. Nah, itu seharusnya kan dihindari. Tetapi memang ada banyak hal yang dalam praktek politik kita itu mesti dipenai secara sistemik, ya. Baik struktur atau kelembagaannya, undang-undangnya juga, undang-undang parpol, undang-undang pemilunya juga, undang-undang MT3, bahkan menurut saya, serta juga budayanya, ya. Kultur yang, kultur politik yang ada di kita, menurut saya memang harus ditata ulang. Artinya, apakah bisa dikatakan bahwa kita jangan berbicara partai lain, ya. Kalau kultur politik di P3 sendiri, apakah memang sulit untuk membiarkan orang-orang atau kader-kadernya untuk memperdagangkan pengaruhnya? Menurut saya, kalau dilihat secara keseluruhan, ini kan, apa, saya tidak, sekali lagi tidak ingin mengingkari bahwa itu tidak ada sama sekali. Tetapi, secara keseluruhan, kan, hanya segelinder orang yang melakukan. Dibandingkan dengan, katakanlah, ratusan atau ribuan pengurus yang ada di P3 itu yang punya kesadaran. Oke, baik. Pak, soal tsunami politik tadi, bagaimana cara P3 akhirnya mengatasi situasi yang genting satu bulan sebelum pemilih? Tentu yang pertama, ini harus kita sikapi pertama dengan dingin, ya. Dalam kompres kami setelah pengumuman dari KPK itu, kami tidak resisten, tidak melawan, tidak bersifat, bersikap negatif terhadap apa yang dilakukan KPK. Kami menghormati proses-proses hukum KPK. Yang kedua, ya kami harus gentel, bahwa ini sebuah kesalahan dan kami sebagai partai juga harus memohon maaf. Dan yang ketiga, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Arwani, harus menjaga soliditas sambil secara bijak menyampaikan kepada masyarakat, para pemilih, bahwa kejadian seperti itu bukan kebijakan partai, bukan keputusan partai. Partai tetap ingin agar perilaku-perilaku korup itu memang ya harus dibuang jauh-jauh dari partai politik dan dari kita semua lah, seperti itu. Oke, berusaha menyampaikan pesan itu sampai ke bawah, Pak. Kalau berbicara soal harus menjaga soliditas ini, penunjukkan PLT Ketum Soeharto Mono Arfa ini ternyata dipermasalahkan oleh sejumlah elit partai persatuan pembangunan. Ya, barangkali karena sebagian teman-teman ini belum memahami situasinya. Hanya membaca apa yang ada di pasal 13 anggaran dasar. Memang di pasal 13 anggaran dasar itu yang berhak menggantikan adalah salah seorang wakil ketua umum. Kalau wakil ketua umumnya lebih dari satu. Ya, tetapi persoalannya adalah pada rapat itu para wakil ketua umum menyatakan menerima nasihat usulan darah dari Ketua Majelis Sariah kami, Kiai Maimun Subair, yang mengatakan sebaiknya dipilih yang paling senior, yang punya kemampuan untuk katakanlah mengkonsolidasikan jajaran partai ke bawah, berkomunikasi juga dengan jajaran kesamping, dengan katakanlah pemerintahan, dengan partai politik lain. Nah, karena kemudian para wakil ketua umum tidak bersedia, ini memang tidak... Iya, ini kan terjadi kekosongan hukum. Nah, kami meminta pendapat kepada Mahkamah Partai yang juga hadir dalam rapat itu. Mahkamah Partai kemudian menyatakan, ya kalau memang kemudian DPP itu memutuskan yang lain, dan waktu itu kemudian diputuskan Pak Harsol, mereka mengatakan tidak melanggar, karena memang nasihat Ketua Majelis Sariah itu harus diperhatikan sungguh-sungguh dalam anggaran rumah tangga kami. Oke, sedikit Pak Harsol terakhir, apakah dengan pergantian PLT ketung sementara ini dan juga konsolidasi yang berusaha dilakukan oleh P3, masih optimis ini 17 April nanti mampu, karena sebelum ada kasus ini saja Pak, survei menunjukkan bahwa P3 tidak akan melampaui ambang batas 4 persen, apalagi dengan adanya kasus ini. Jadi, setiap mau pemilu, P3 itu selalu diramal tidak masuk atau tidak lewat ambang batas parlemen. Tapi faktanya kami bisa melewati. Insya Allah dengan penjelasan-penjelasan yang bijak kepada masyarakat, dan hal-hal apa yang menjadi komitif kami untuk memperbaiki ke depan, maka ini akan bisa dipahami. Oke, terima kasih Pak Arsol Sani, Sekjen P3 sudah bergabung bersama kami. Terima kasih.